PEMBICARA 1 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 Nah, kapok loh Jadi, makanya ada yang nyeroti Malah direspon begitu Jadi, mestinya aspirasinya ke depan Kalau mau, syarat mutlaknya adalah Yang menjadi ketua umum Harus pernah memimpin daerah Jangan secara tiba-tiba di atas Tidak tahu suasana kebatinan daerah Dan sekarang secara faktual Yang komunikasi adalah Itu sudah lebih dari 30 DPD Yang memberikan dukungan kepada Bahlil Sebagai ketua umum Itulah sebabnya Mungkin sudah 33 Yang lain ini mungkin hanya masalah Masalah teknis saja Dan saya punya keyakinan nanti Sementara itu Presiden Joko Widodo Menyatakan bahwa mundurnya Erlangga Sebagai ketua umum Golkar Merupakan urusan internal partai Presiden pun menegaskan Tidak ada cawe-cawe dirinya Terkait mundurnya Erlangga Hartarto Urusan Pak Erlangga itu Urusan internal partai Di partai itu ada proses Ada mekanisme Silahkan ditanyakan kepada Golkar Kepada Pak Erlangga Ini disini juga ada Golkar Pak Tito Tanyakan Jangan Jangan apa Saya mencampuri internal partai Artinya penilaian orang Ketika mengairkan Bapak Misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar Ada cawe-cawe Itu Bapak bantah ya Pak Tidak ada Pakar Hukum Tatan Negara Refli Harun menyebut Jika dalam Pilkada Jakarta Terdapat calon independen Diloloskan Hal tersebut untuk Menghindari lawan kota kosong Refli juga menyebut bahwa Rekayasa surat Dalam Pilkada DKI Tidak mudah Kota kosong Semua yang anti Kemapanan Anti kekuasaan Anti kimplas Anti Pembelian semua partai politik Itu akan Berkumpul di kota kosong Terlalu berisiko lah katakan Karena kota kosong Tidak ada ideologinya Bisa kalah nanti Pokoknya dia kumpul kota kosong Dan bisa kalah Tapi kalau misalnya Saya tidak mengatakan Dharma Pong Rekun Itu calon bonek Bukan Ini adalah calon yang Fortunately ada Tiba-tiba kok Untuk menghindari kota kosong Makanya diloloskan Dalam tanda kutip Dalam tanda kutip Nah kalau yang dimajukan ini Maka akan ada Split Splitting Jadi berangkali sebagian Boleh Tetap ingin Mendukung Pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil Kami akan dukung Ada yang berpikiran begitu Tapi ada yang berpikiran Waduh Lihat dulu dong Dharma Pong Rekunnya Lama-lama Mereka berpikir Dengan rasionalitasnya Kalau begitu Ya saya Pilih Ridwan Kamil Aja daripada Saya tidak jelas Dharma Pong Rekun Atau Saya golput aja Jadi ada kemungkinan Kalau yang diajukan Adalah Dharma Untuk melawan Ridwan Kamil Maka tiket itu Akan bagi tiga Ada yang sebagian Memilih Ridwan Kamil Dengan rasionalitasnya sendiri Dengan hitungannya sendiri Ada sebagian yang golput Ada sebagian ke Dharma Pong Rekun Itu bicara Lineernya Terlalu polos Dan politik Tidak akan polos Seperti itu Bukan begitu Saya bicara analisis Yang masuk akal Justru Karena Kalau seandainya Misalnya Let's say Anis Ngomong Pilih Dharma Pong Rekun Belum tentu juga Diikuti orang lain Karena orang tetap Akan melihat Siapa sosok yang akan Dimenangkan tersebut Nah karena itu Saya mengatakan Ini kan Rasionalitas Kim Plus Mungkin mereka Menganggap Lebih baik kita Lawan Dharma Pong Rekun Ketimbang lawan Kota Kosong Oke baik Lawan Anis Sudah pasti Kedua Kenapa Ridwan Kamil Yang dimajukan Bukan misalnya Kaisang misalnya Karena To some extent Ridwan Kamil Ada juga Yang namanya Elektabilitas Ya kan Minimal Dia cuma kalah Dengan Ahok Dan kalah dengan Anis Ahok dan Anis Tidak ikut bertanding Maka dari sisi Elektabilitas Ridwan Kamil Jadi yang nomor pertama Kan begitu Karena bagaimanapun Kalau Anda Mau merekayasa Untuk level DKI Kan tidak gampang Tingkat pendidikannya Sudah tinggi Pengawasannya Jauh lebih mudah Karena teritorialnya Terbatas Dan kemudian Pendidikan Mereka yang mengawasi Dan diawasi Itu juga sama Pada level tinggi Dan lain sebagainya Nah karena itu Tetap dibutuhkan Sosok yang kira-kira Mau dipilih orang Ridwan Kamilah Paling jagoan DKI Plus Tidak ada yang lain Ya kan Dan lawannya Lemah menurut Dan lawannya Secara teoritis Elektabilitas Lebih di bawah Popularitas Jauh di bawah Iya kan Isi tas Itu di bawah Pemirsa beredar Di media sosial Pesan suara Antara Anies Baswedan Dengan ketua DPPPKS Jakarta Hoi Rudin Dalam pesan suara ini Anies menjelaskan Soal batas waktu 4 Agustus Yang ditetapkan PKS Rekaman suara Setelah kan Tanggal waktu 40 hari Lalu Deadline 4 Agustus Sebagai deadline Sari partai lain Mengapa kaget Karena memang tidak pernah Dibahas ya Dan Setahu saya memang tidak pernah Ada deadline Soal SK Dari partai lain Yang ada Adalah soal Apakah Setuju Dengan Pak MSI Sebagai Pasangan Dan itu juga Seperti saya bilang tadi ya Pak Udah disampaikan 31 Juli 4 hari lebih awal Dari yang diminta Pernyataan terkait Batas waktu Dinyatakan oleh Jubir PKS Muhammad Holid Menurutnya PKS telah memberikan Batas waktu Kepada Anies Baswedan Untuk mencari Rekan koalisi Pada Pilkana Jakarta 2024 Namun hingga kini Tak kunjung Ada rekan koalisi Akibatnya Anies dan PKS Terancam gagal Berkontestasi Pada Pilkana Jakarta Perencana yang pertama adalah Mengusung Bapak Anies Soibuliman Dan Rangka kerja kita Itu berlangsung Dari sejak deklarasi Tanggal 25 Juni Hingga 4 Agustus Kemarin Karena Sampai 4 Agustus Kemarin Kursi yang harus Dipenuhi Yakni 22 kursi Belum terpenuhi Maka Kita DPP PKS Memiliki IJTIHat Untuk membuat Opsi-opsi Lainnya Salah satu Opsinya Adalah Kita membangun Komunikasi Dengan Koalisi Indonesia Maju Sampai Sampai tahapan Mengkaji Membahas Opsi alternatif Ketika pasangan aman ini Tidak bisa berlayar Karena Kekurangan Kursi Padahal PKS Merupakan Partai Pemenang Pilkada 2024 PKS pun Hanya butuh Empat Kursi Untuk Mengusung Calonnya Sendiri Sementara Di sisi lain Golkar Yang tergabung Dalam Koalisi Indonesia Maju Telah Mengusung Ridwan Kamil Sebagai bakal Calon Gubernur Di Pilkada Jakarta Sementara itu Jurubicara Anis Baswedan Angga Putra Fidrian Membenarkan Rekaman Suara tersebut Merupakan Anis Baswedan Rekaman Dibuat Anis Untuk Ustadz Hoirudin Yang menjelaskan Situasi Sebenarnya Tim Liputan AINIS Melaporkan Bakal Calon Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah Menghadiri Pengukuhan Relawan Di Kabupaten Lombok Tengah Para Relawan Bertekad Untuk Memenangkan Pasangan Rohmi Firin Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 2024 Mendatang Lombok Tengah Partai Partai Juga Spesial Semua Kita Juga Relawan Dari Semua Pemilihan Kota Sudah terbentuk Hanya Mereka Menunggu Pelantikan Pengukuhan Sejahtera Sudah terbentuk Sudah tergeras Jadi Pemasangan APK Kembali Kita Lampok Resultasinya Sudah terbentuk Setelah itu Sedihkan juga Sedang Resultasinya Dengan Relawan Mandiri Baru Terdaftar ini Baru Sekitar 50 Relawan Mandiri Saat ini Tim Pemenangan Rohmi Firin Tengah Mempersiapkan Strategi Pemenangan Dan juga Syarat-syarat Pendaftaran Pasangan Cagup Dan Cawagup Pada 27 Agustus Datang Dari Lombok Tengah Emma Widiawati Ainus Beraporkan Penghargaan Kategori Pelayanan Publik Diterima Polresta Sidoar Jawa Timur Menjadi Kebanggaan Dan Motivasi Penghargaan Ini Diberikan Di Ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 Merahih Dua Penghargaan Dalam Kategori Pelayanan Publik Menjadi Sebuah Kebanggaan Bagi Kabupaten Sidoarjo Dan Memotivasi Untuk Terus Berkembang Dan Meningkatkan Pelayanan Publik Penghargaan Ini Diberikan Berkat Pelayanan Kepada Masyarakat Salah Satu Penghargaan Diterima Oleh Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Subandi Dengan Subkategori Layanan Terpadu Kemasyarakatan Penghargaan Lainnya Untuk Kabupaten Sidoarjo Diterima Oleh Kapol Restasi Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing Dengan Subkategori Inovasi Digital Pelayanan Publik Bidang Hukum Yang 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 sudah Yang sudah Kami Lakukan Terkait Dengan Pelayanan SKCK Online Dan SKCK Keling Online Serta Penanganan Secara Terpadu Terhadap Dalam Hal Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Perempuan Dan Anak Dengan Tentunya Pembaruan Dalam Model Penyelidikan Dan Penyidikan Baik Kami Mengaturan Ucapan Tentunya Terima Kasih Kepada Bapak Kapolri Bapak Kapolda Jawa Timur Kemudian Forkopimda Kabupaten Sidoarjo Termasuk Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Yang Dalam Hal Ini Telah Mendukung Kemudian Men-support Kemudian Memberikan Motivasi Terus Bimbingan Dan Arahan-arahan Sehingga Kami Bisa Memperoleh Penghargaan Hari Ini Dari Ainews TV Dengan Penghargaan Ini Kabupaten Sidoarjo Dan Polresta Sidoarjo Diharapkan Dapat Menjadi Contoh Bagi Daerah Lain Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Mendorong Kemajuan Birokrasi Dari Jakarta Jessica Winoto Eri Nugraha Ainews Melaporkan Guna Mencegah Kebakaran Hutan Di Gunung Cirmai Peratusan Personil Gabungan Melakukan Pemeliharaan Sekat Bakar Di Kawasan Sementara Pemda Kuningan Membuat Kolam Penampung Atau Embung Baru Yang Berguna Sebagai Sumber Air Alternatif Timgabungan Dari Forkop Pemda Kabupaten Kuningan Dan Relawan Melakukan Pencegahan Dan Antisipasi Kebakaran Hutan Di Tapan Nasional Gunung Cirmai Dipimpin Pejabat Bupati Kuningan Iib Hidayat Pembuatan Sekat Bakar Dan Embung Dilakukan Di Kawasan Kebun Rakyat Kuningan Pembuatan Sekat Bakar Ini Nantinya Berfungsi Untuk Mencegah Penyebaran Api Saat Kebakaran Hutan Terjadi Sementara Embung Akan Menampung Air Yang Berguna Untuk Penanganan Kebakaran Pembuatan Kembuatan Embung 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 Hasil Kolaborasi Antara Pemda Kuningan Dan CSR BUMD Nantinya Akan Ada 47 Embung Di Kawasan Teman Nasional Gunung Sireman Karena Setiap Tahun Saya Berpikir Ini Bisa Dimitigasi Bisa Dipetakan Ini Kebakaran Faktor Alam Ata Non Alam Nah Terus Dipisah Maka Kami Ada Rakor Dengan For Kopemda Hadir Pribadi Semuanya Dan Ada Langkah Langkah Yang Dikerjakan Bersama Dimulai Edukasi Patroli Bersama Edukasi Kepada Masyarakat Kemudian Setelah Itu Tindakan Hari Ini Juga Ini Bagian Daripada Implementasi Itu Ini Bagai Salah Paca Amitigasi Sarana Prasarana Kalau Terjadi Kebakaran Hutan Jadi Kita Sumber Air Ada Di Tengih Karena Kalau Dari BSB Sampai Kebawah Itu Kebatulu Cukup Jauh Jadi Ini Bisa Menjadi Alternatif Embung Yang Dibanggut Dapat Menampung Air Hujan Hingga 25.000 Liter Dan Akan Menjadi Sumber Air Alternatif Selain Di Sekat Bakar Dan Embung Baru Juga Dilakukan Di Kawasan Lambosir Dan Karang Dinding Dari Kuningan Jawa Barat Riftah Hudin I News Melaporkan